Ilmu Ulat Sutra Jilip 14 Sekarang malah sudah hari ketiga, Sam Kain menunjukkan tiga jari tangannya. Saat itu aku malah mengira kau sudah mati. Tapi Cujin mengatakan bahwa kau masih bisa tertolong, di mana orang tua itu sekarang di sini terdengar sahutan dan disusul orangnya yang melangkah ke dalam. Rambutnya sudah putih semua. Wajahnya penuh keriput. Warna kulitnya hitam tapi berkilauan. Seperti baru saja diolesi minyak. Dia memalingkan wajahnya. Tapi tidak ada kesan garang pada dirinya. Boampu Wanfei yang memberi hormat kepada Ai Leong Lojin Lociampua, kata Wanfei yang sambil berusaha berdiri. Siapa tahu baru saja kakinya menginjak tanah, rasa sakit kembali menyerang dan jatuh terkulai. Dengan susah payah dia berusaha bangkit. Perlahan-lahan dia berhasil juga. Namun dia merasakan perutnya keroncongan. Pasti dia sudah kelaparan karena pingsan sekian lem. Terima kasih. Apa terima kasih saja sudah cukup bentak Hai Leong Lojin sambil mendengus dingin. Tiba-tiba dia maju dan mencengkeram akayan Wanfei yang. Tubuh anak muda itu tergetar dan dihempaskan ke atas balai-balai. Getaran itu membuat Wanfei yang kesakitan. Wajahnya meringis. Melihat keadaannya, Hai Leong Lojin menjadi panik. Dia cepat-cepat menghampiri dan memapah Wanfei yang. Bagaimana? Sakit tidak Wanfei yang menganggukan kepalanya. Ini karena olahmu sendiri kata Hai Leong Lojin ketus dan memalingkan wajahnya. Ulah apa tanya Wanfei yang tidak mengerti. Ulah apa teriak orang tua itu. Mengapa kau tidak terluka bulan kemarin atau bulan depan saja? Mengapa justru terluka di saat aku bermaksud menangkap kura-kura laut untuk dijadikan obat? Untuk menolongmu, terpaksa aku membiarkan kura-kura laut itu melarikan diri. Apakah kau tahu? Kura-kura laut itu belum tentu ketemu lagi dalam 100 tahun. Telurnya lebih-lebih dapat menjadi obat yang mujarab. Aku sudah mencarinya selama 10 tahun. Baru ketemu, eh. Dikacaukan oleh kedatanganmu. Mana aku sudah menyiapkan semua racikan obat untuk campurannya. Sekarang semuanya menjadi sia-sia. Boampuwek tahu salah, kata Wanfei yang sambil menjura dalam-dalam. Masih lumayan. Tidak menemukan kura-kura laut, bertemu dengan kura-kura sepertimu juga bolehlah. Sekian lama Wanfei yang mendengar kata-kata orang tua itu, semakin tidak tahu dia harus marah atau tertawa. Kau tidak usah sedih. Aku sudah memafkanmu, kata Hai Leong Lojin selanjutnya. Terima kasih, Lociampua. Sahut Wanfei yang sambil tertawa getir. Hai Leong Lojin menepuk tangannya beberapa kali. Semcun, mengapa kau termangu-mangu di situ? Cepat ambilkan makanan. Aku tidak mau melihat bocah ini. Mati kelaparan di sini Semcun mengiakan dengan tergesa-gesa. Langkah kakinya yang pendek seakan berjalan sambil berloncat-loncatan Wanfei yang sekaligus menghabiskan enam mangkok bubur. Perasaannya jauh lebih segar setelah makan. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya lebih sekali. Sebentar saja, dia sudah pulas dalam mimpi. Entah berapa lama sudah berlalu, Wanfei yang terbangun oleh suara bentakan. Berapa kali harus aku katakan bahwa aku tidak akan mengajarkan? Tidak akan susyok. Tecu selamanya belum pernah memohon apa-apa kepadamu. Hanya kali ini saja Wanfei yang merasa tidak asing dengan suara itu. Entah di mana dia pernah mendengarnya. Tidak tanpa sadar Wanfei yang turun dari balai-balai dan berjalan menuju pintu. Dia mendorong pintu tersebut lalu melangkah perlahan ke depan. Pada bagian luar kamar terdapat sebuah koridor panjang yang kiri kanannya dibatasi dengan pagar rotan. Kurang lebih tiga depa di ujung sana ada sebuah ruangan kecil. Hei Lyong Lojin berdiri memangku tangan di undakan batu. Wajahnya tampak kurang senang. Di bawah undakan batu berlutut tiga orang. Yang di tengah-tengah ternyata Kuan Tiong Liu dari Godipai. Di sebelah kirinya berlutut si bocah pembawa pedang, Jipo. Sedangkan di sebelah kanannya ialah si bocah pembawa harpa, Liu An. Dia tetap berpakaian putih. Kali ini dia tidak memperdulikan tanah kotor di mana dia berlutut. Dapat dipastikan bahwa dia mempunyai niat tertentu sehinggarlah berlutut di atas tanah yang kotor itu. Wan Tiong yang melihat anak muda tersebut dari balik pintu, segera menyurutkan kepalanya kembali. Untung saja Kuan Tiong Liu belum sempat melihatnya. Dia masih menatap Hei Lyong Lojin dengan pandangan memohon. Susiok, Godipai sedang dalam keadaan kritis, hanya Tecu yang masih bisa diandalkan untuk membangkitkannya kembali. Susiok, meskipun kau tidak menghaget Tecu, tapi kau harus mementingkan kepentingan Godipai. Kau harus mengajarkan tiga jurus terakhir dari Lok Jip Kiam Hoa teratap anak muda itu dengan wajah sendu. Meskipun wajahnya tampak sendu dan sinar matanya memohon, tapi nada suaranya masih angkuh seperti biasa. Dan dari kata-katanya tadi, dapat dipastikan bahwa Hei Lyong Lojin adalah angkatan tua dari Godipai. Dia juga satu-satunya orang yang mengerti tiga jurus terakhir dari Lok Jip Kiam Hoaat yang merupakan ilmu pedang pusaka dari partai tersebut. Kalau tidak, tak mungkin Kuan Tiong Liu mau bersusah payah memohon kepadanya. Lyong Gi Kiam Hoaat dari Butong Pai dan Lok Jip Kiam Hoaat dari Godipai memang sangat terkenal dan namanya menggutarkan dunia kangung. Kuan Tiong Liu yang pernah dikalahkan Chi Xiong Tu Jin baru sadar, seandainya dia tidak mempelajari tiga jurus terakhir dari Lok Jip Kiam Hoaat, dia masih belum bisa menonjolkan diri dalam dunia kangung. Apalagi dia juga pernah dikalahkan oleh Wan Fe Iuang di kaki Gunung Butong. Semua ini membuatnya bertekad harus mendapatkan tiga jurus terakhir Lok Jip Kiam Hoaat itu. Itulah sebabnya dia bisa sampai ke tempat Hei Lyong Lojin. Hei Lyong Lojin adalah Ah Su Heng dari Et Im yang sudah menjadi Chiang Bun Jin Godipai generasi sekarang. Namun karena adatnya yang aneh dan angin-anginan juga bila melakukan sesuatu selalu mengikuti kata hatinya sendiri, maka dia tidak cocok dengan sutenya. Dia juga tidak memperdulikan nasihat Et Im Taisu ketika terjadi pertengkaran untuk terakhir kalinya, dia nekat meninggalkan Godi San kemudian tinggal menyepi di pinggir pantai ini. Pengetahuannya luas. Ilmu silatnya juga lebih tinggi dari Et Im Taisu. Namun ilmu pengobatannya lebih tinggi lagi. Wan Taisu yang yang terseret aliran air dan dapat berjumpa dengan orang tua ini, dapat dikatakan sebagai keberuntungannya. Tapi dia juga tidak mengira dunia ini begini sempit sehingga dapat bertemu dengan Kuan Tiong Liu di tempat ini. Kesan yang diberikan Kuan Tiong Liu kepada diri Hei Lyong Lojin tampaknya kurang baik. Tidak. Aku bilang tidak. Tidak teriak orang tua itu dengan suara memekakkan telinga. Kuan Tiong Liu benar-benar tidak mengerti. Kenapa? Apa alasanmu? Kesabarannya mulai habis, tapi dia berusaha menahan diri. Karena aku tidak ingin mencelakaimu, teriak orang tua itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak ingin mencelakai aku. Kuan Tiong Liu semakin penasaran. Lok Jip Kiam Hoat harus dikombinasikan dengan Im dan Yang. Ada hawa murni Im yang mempengaruhi luwekang baru dapat dikombinasikan dengan arus tenaga Yang. Arus tenaga yang dalam dirimu memang sudah memadai, namun hawa murni Im belum cukup. Seandainya tidak ada bantuan dari luar dan arus tenaga yang berlebihan, aku khawatir tiga jurus terakhir. Lok Jip Kiam Hoat itu belum mencapai kesempurnaan, namun nyawamu sudah melayang, kata Hai Leong Lojin menjelaskan. Tecu tetap ingin belajar meskipun taruhannya nyawa Tecu sahut Kuan Tiong Liu dengan tegas dan dekat. Hai Leong Lojin tertawa dingin. Kalau begitu, berlutu terus saja kau di situ katanya sambil membalikan tubuh meninggalkan tempat itu. Wan Tiong yang cepat-cepat merapatkan pintu penghubung tersebut kembali. Kuan Tiong Liu tidak bergerak. Sinar matanya menjadi dingin. Jip Po dan Liu An menemani di samping kiri dan kanan. Kepala mereka tertunduk, sepatah kata pun tidak berani mereka ucapkan tampaknya kekerasan hati Hai Leong Lojin dan tak usah diragukan lagi. Setelah menutup pintu, dia langsung melangkahkan kakinya ke dalam. Sam Chun menyelingap keluar dari kolong meja. Suhu, Mir, mereka berlutut, di luar, untuk apa kau perdulikan bentak Hai Leong Lojin, kemudian dia tertawa dingin. Apa kau kira kesabaran bocah itu bisa bertahan lama? Aku rasa paling banter dia berlutut selama menyalanya satu batang hyo. Sam Chun tidak berani berkata apa-apa lagi. Cepat tidur, teriak Hai Leong Lojin kembali. Sam Chun tergesa-gesa meninggalkan koridor panjang itu dengan kepala tertunduk. Terhadap majikannya yang satu ini, tampaknya Sam Chun takut setengah mati malam itu Anfei yang tidur dengan pulas. Obat yang diminumnya memang mengandung khasiat yang dapat menenangkan diri dan dapat tidur dengan nyenyak. Ketika dia terjaga, hari sudah terang. Di sekitarnya sunyi sekali. Demikian juga diliar. Tidak terdengar suara sedikit pun. Di ruangan tamu tidak terlihat seorang pun. Jangan kata Hai Leong Lojin, Sam Chun pun tidak kelihatan. Pintu masih tertutup rapat. Wan Tei yang mengulurkan tangannya dan mendorong pintu tersebut. Masalah mengenai Kuan Tiong Liu yang berlutut di luar tidak disimpannya dalam hati. Ketika pintu sudah terbuka, dia baru teringat kembali. Tepat pada saat itu, suara Kuan Tiong Liu langsung menyusup ke telinganya. Susiok bersama Jitpo dan Liu An, dia masih juga berlutut di tempat yang sama. Wan Tei yang segera terpana. Kuan Tiong Liu juga tertegun. Dalam waktu yang bersamaan, dia baru tersadar bahwa yang mendorong pintu tadi bukan Hai Leong Lojin. Wan Tei yang teriaknya dengan nada aneh. Kuan. Kuan Tai Hiap, Wan Fei yang tidak sempat lagi mengundurkan diri. Dia terpaksa menenangkan hatinya dan memanggil anak muda itu. Sikapnya yang lugu masih terlihat jelas. Meskipun ilmu silatnya sudah demikian tinggi, tapi kebiasaannya menghormati semua orang masih belum berubah. Kuan Tiong Liu langsung bangkit dan berdiri tegak. Matanya mendelik ke arah Wan Fei yang. Mengapa kau bisa ada di sini? Bilang aku, Wan Fei yang benar-benar tidak tahu harus mulai menceritakan dari mana. Kuan Tiong Liu juga tidak memberikan kesempatan. Dia tertawa dingin beberapa kali. Pantas susok begitu sentimen kepada aku. Rupanya kau yang menggosok-gosok sehingga dia tidak bersedia mengajarkan tiga jurus terakhir dari Lok Jip Kiam Hoat. Kuan Tai Hiap, kau jangan salah paham, salah paham Kuan Tiong Liu mengulurkan tangannya. Pedang Jip Po cepat-cepat bangkit dan menyodorkan pedang ke tangan tuan mudanya. Kuan Tiong Liu langsung menghunus pedang itu dan melesat ke depan menerjang Wan Fei yang. Tentu saja Wan Fei yang kebuakan setengah mati. Di tembok ruangan tergantung sebilah pedang. Sejak tadi Wan Fei yang sudah melihatnya. Dengan gerakan kilat dia menghambur ke arah pedang itu. Baru saja dia berhasil menyentuh gagangnya, pedang Kuan Tiong Liu sudah menerjang tiba. Wan Fei yang mencabut pedang itu dengan panik. Terang dua perang saling berbenturan. Kuan Tiong Liu tentu tidak sudi mengalah begitu saja. Dia menarik pedang tersebut dan menikam ke arah Wan Fei yang kembali sebanyak 17 kali berturut-turut. Luka Wan Fei yang belum sembuh. Dia terdesak mundur beberapa langkah. Dia memang tidak berniat bertarung dengan pemuda itu. Apalagi setelah tahu hubungannya dengan Hai Liong Lojin. Untung saja Kuan Tiong Liu juga baru berlutut semalam suntut. Kaki tangannya masih pegal. Semua itu membuat gerakannya agak kaku. Setelah menyerang berkali-kali berturut-turut, tiba-tiba dia berhenti. Pemuda itu memperhatikan Wan Fei yang sejenak kemudian tertawa dingin. Tampaknya luka yang kau derita tidak ringan juga belum sempat Wan Fei yang menjawab. Kuan Tiong Liu sudah meneruskan perkatannya. Kalau tidak salah Susok sudah meninggalkan rumah sejak pagi tadi. Kali ini tidak akan ada orang yang menolongmu lagi setelah mendengus dingin satu kali. Dia menerjang lagi ke depan. Wan Fei yang menyambut beberapa kali serangannya. Dia sudah terdesak sampai keluar rumah. Kuan Tiong Liu menikam pedangnya ke depan. Dia tidak memberi kesempatan kepada Wan Fei yang untuk tabur. Wan Fei yang bergulingan di tanah. Baru saja dia berhasil menghindarkan sebuah serangan. Pinggangnya meluik. Belum sempat bangkit berdiri. Lukanya terasanya Ryo. Dia jatuh terduduk kembali. Namun pedang Kuan Tiong Liu sudah mengancamnya, terpaksa dia bergulingan dan menghindari serangan yang satu itu. Wan Fei yang sudah terdesak jauh. Di belakangnya terdapat sebatang pohon. Dia tidak bisa bergeser lebih jauh lagi, kepalanya mulai pusing. Tepat pada saat itu, Kuan Tiong Liu berteriak lantang dan menikamkan pedangnya lurus ke depan. Dengan panik Wan Fei yang menundukkan kepalanya. Pedang Kuan Tiong Liu meluncur lurus menusuk batnak pohon di belakangnya. Anak muda itu tampak kesal sekali. Sudah terang lawan di hadapannya tidak berdaya lagi, tapi beberapa kali serangannya masih bisa dihindarkan. Sekali lagi dia meraung murka dan menyerang kembali. Wan Fei yang menggertakan giginya. Teranggak pedang di tangannya diangkat ke atas dan disapukan ke kiri dan kenan secara kalang kabut. Tapi tampaknya keberuntungan masih terus berada di dekatnya. Meskipun dia menangkis dengan gaya kelabakan, semua serangan Kuan Tiong Liu berhasil dihindarinya. Nafas anak muda itu sudah tersengal-sengal. Tubuh Kuan Tiong Liu mencelat ke udara. Pedangnya berputar menimbulkan cahaya seperti pelangi. Sekitar tempat itu dipenuhi hawa pedang yang tebal. Tampaknya tidak mudah bagi Wan Fei yang untuk menghindarkan diri dari serangan yang satu ini. Sebentar lagi dia pasti akan mati atau paling tidak terluka parah. Sedangkan cahaya yang berpijar tadi tiba-tiba berubah menjadi garis lurus. Tubuhnya menerjang ke depan. Wan Fei yang dapat melihat dengan jelas, matanya terbelalak. Pada saat yang tepat, tubuh Hai Liyong Lojin melayang bagai seekor naga sakti. Tangan kanannya terulur dan telapaknya menghantam pangkal dengan Kuan Tiong Liu sehingga serangannya meleset. Kuan Tiong Liu segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Untung saja hantaman telapak tangan Hai Liyong Lojin tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya. Kalau tidak, lengannya itu absti sudah wancur. Kakinya menutul tanah dan melesat lagi lalu berjungkir balik dua kali di udara dan melesat lagi berjungkir balik dua kali di udara sebelum melayang turun. Susyok sapanya lalu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Jipo dan Liu Can yang ada di ujung sana ikut menjatuhkan diri dan berlutut. Hai Liyong Lojin sudah berdiri menghadang di depan Wan Fei yang. Orang tua itu tertawa dingin. Aku tidak berani menerima panggilan Susyokmu. Aku juga tidak merasa punya keponakan yang suka mengincar kesempatan ketika orang sedang terluka, katanya ketus. Kuan Tiong Liu terpana. Susyok, kau, untung saja aku keburu datang. Tapi malah mengacaukan rencanamu yang bagus, bukan Hai Liyong Lojin masih juga tertawa dingin. Orang seperti aku ini paling benci melihat manusia yang suka mencari kesempatan ketika lawannya sedang terluka. Meskipun kau mempunyai dendam sedalam lautan dengannya, kau juga harus menunggu sampai kesehatannya puluh dulu, baru boleh mengadakan perhitungan. Itu baru tindakan Nghyong Hohan, laki-laki jati. Tapi, jangan membantah lagi. Tindakanmu ini pokoknya tidak adil. Menghadapi orang licik sepertimu, bagaimana aku bisa mengajarkan tiga jurus terakhir lojib Kiam Hoat dengan hati lega Susyokuan Tiong Liu panik sekali. Dia menghampiri dengan kedua kaki tetap berlutut. Orang tua itu tidak memperdulikan. Dia sudah mendekati Wan Feiyang. Bagaimana dengan engkau? Banyakkah luka yang kau alami tanyanya penuh perhatian? Wan Feiyang menggelengkan kepalanya. Aku tidak apa-apa, sahutnya dengan menahan rasa sakitnya. Dia malah membusungkan dadanya. Terang-terangan sedang kesakitan setengah mati, masih berlagak tidak apa-apa Hai Leong Lojin menepuk tempat luka Wan Feiyang. Buat apa kau menganggap dirimu sendiri gagah, mendapat tepukan tepat di atas lukanya, Wan Feiyang segera menekuk pinggangnya dan menjerit kesakitan. Sam Chun memutar keluar dari balik sebatang pohon, dia tergopoh-gopoh mendekati Wan Feiyang dan mengulurkan tangan untuk memapahnya. Hai Leong Lojin melirik Sam Chun sekilas. Untuk apa kau memapahnya? Kalau memang bermaksud menolong, cepat pulang dan buatkan obat untuknya bentak orang tua itu. Sam Chun melepaskan tangannya kembali dan lari terbirit sama dengan birit kembali ke rumah. Metuk Wan Tiong Liu melotot heran. Susiok panggilnya sekali lagi. Tidak usah bicara tukas Hai Leong Lojin. Pokoknya aku tidak akan mengajarkan tiga jurus terakhir. Lok Jit Kiam Hoat Sutit, murid keponakan, hanya ada sedikit masalah mengenai dunia kanau, dan mengharapkan petunjuk dari Susiok, kata Kuan Tiong Liu. Oh Hai Leong Lojin menoleh kepadanya. Siasat apalagi yang sedang kau pikirkan dalam dunia kanau, partai mana saja yang paling disegani tentu saja Butong, Gobi, Sio Lim. Kalau begitu Buti Bun, sebuah perguruan susat, mana mungkin disegani orang Bulim dan dapat dibandingkan dengan ketiga partai tadi. Apa yang Susiok katakan memang benar, Kuan Tiong Liu menudin kepada Wan Feiyang? Apakah Susiok tahu kalau dia merupakan anak murid Buti Bun? Apa Hai Leong Lojin terkejut sekali. Tangannya segera terulur dan mencengkeram bajuan Feiyang. Aku orang Butong Pai Sahutuan Feiyang gugup setengah mati. Kening orang itu berkerut seketika. Kalau melihat dari caramu bergerak tadi, jurus yang kau gunakan memang dari Butong Pai, tapi hari itu di Butong San, terang-terangan aku sudah berhasil mendesak putri tunggal Tok Ku Buti, Tok Ku Hang dan murid pertamanya Kong Sun Hong, bahkan hampir berhasil membunuh mereka. Karena campur tangannya bocah ini, mereka jadi tertolong kata Kuan Tiong Liu melaporkan. Cengkeraman tangan orang tua itu diperat lagi. Benarkah ada kejadian seperti itu Wan Feiyang tertawa getir? Aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. He Leong Lojin mengendurkan cengkeramannya lalu menghempaskan tubuh Wan Feiyang ke atas tanah. Melihat semua itu, Kuan Tiong Liu menyunggingkan senyuman bangga. Metu Ai Leong Lojin yang tajam tiba-tiba beralih kepadanya. Pada saat itu, tidak usah diragukan lagi, kau tentunya juga mengincar kesempatan ketika dua orang itu terluka, sindirnya. Kuan Tiong Liu tertegun. Senyumnya hilang seketika. Aku, Butong Pai dapat menghasilkan murid yang bersedia menolong siapa saja yang memerlukannya, tanpa pandang siapapun orangnya, hal ini patut dikagumi. Tapi murid Gobi Pai hanya bisa menggunakan kesempatan ketika lawannya sedang terluka, benar-benar hal yang memalukan He Leong Lojin menarik nafas panjang. Tidak heran Buti Bun dapat maju sedemikian pesat, wajah Kuan Tiong Liu merah padam. Wajahnya tertunduk. He Leong Lojin mengalihkan pandangannya dan mendelik ke arah Wan Fe Yang. Kau tahu aku paling benci orang-orang Buti Bun. Mengapa kau masih mau menolong mereka Wan Fe Yang tertegun? Pertama, karena mereka sedang terluka parah. Sama sekali tidak sanggup memberikan perlawanan. Kedua, waktu itu aku toh masih belum mengenal Loci Ampua, bagaimana aku bisa tahu kalau kau orang tua begitu membenci mereka tanyanya keheranan. He Leong Lojin merenung sejana, kemudian dia menganggukan kepalanya. Apa yang kau katakan ada benarnya, aku bukan anggota Buti Bun. Aku menolong mereka juga atas perintah Su Hu. Aku hanya menjalankan tugas. He Leong Lojin mendelik sekali lagi kepada Wan Fe Yang. Aku percaya, katanya. Wan Fe Yang berbalik menjadi haran. Kau percaya karena kau memang orang yang pantas dipercaya. Aku hanya seorang Bu Beng Siokat di Butong Pai. Dalam pandangan, siapa orangnya yang bukan Bu Beng Siokat Kuan Tiong Liu dapat melihat keadaan yang tidak menguntungkan dirinya. Su Siokat, orang Bu Ti Bun ini dia bukan orang Bu Ti Bun, sahut He Leong Lojin tenang. Tapi orang ini, aku puas sekali dengan penjelasannya. Sekarang giliranmu untuk menjelaskan mengapakah selalu mengincar kesempatan ketika orang sedang terluka. Tidakkah kau sadar bahwa dengan berbuat demikian, sama saja kau menjatuhkan nama baik Gobi Pei pada saat itu aku hanya berpikir untuk membasmi kejahatan. Sama sekali tidak teringat masalah ini, Kuan Tiong Liu menundukkan kepalanya. Matanya mengerling ke sana kemari. Tiba-tiba dia menarik nafas panjang. Mengapa kau menarik nafas panjang tanya orang tua itu tiba-tiba. Aku lebih-lebih tidak menyangka bahwa aku tidak mampu menandingin seorang Bu Beng Siokat dari Butong Pai, sahutnya sambil menarik nafas panjang sekali lagi. Kening orang tua itu berkerut. Liyong Gi Kiam Hoat dari Butong Pai dan Lok Jip Kiam Hoat dari Gobi Pei disebut suangkiat di dunia bulim. Tapi meskipun aku telah menggunakan Lok Jip Kiam Hoat, aku masih bisa dikalahkan seorang Bu Beng Siokat dari Butong Pai. Mungkinkah Lok Jip Kiam Hoat hanya besar namanya saja tapi isinya kosong ngomong kosong bentak orang tua itu dengan wajah kelam. Dulu ketika diadakan pertandingan pedang di OEyesan, Chi Siong sendiri mengakui bahwa Lok Jip Kiam Hoat dari Gobi Pei tidak di bawah Liang Gi Kiam Hoat dari Butong Pai. Sedangkan dia yang seorang Bu Beng Siokat dari Butong Pai pun tidak berhasil kau kalahkan hal ini karena, karena aku masih belum mempelajari tiga jurus terakhir dari Lok Jip Kiam Hoat Tukas Kuan Tiong Liu cepat. Su Siok, maka dari itu kau harus menurunkan ilmu itu kepadaku ini, juga hanya dengan kera itu, nama baik Gobi Pei bisa dipulihkan kembali kata Kuan Tiong Liu tanpa memberikan kesempatan kepada Su Sioknya untuk menukas panjang lebar. Hei Liyong Lo Jin berpikir sejanak. Hatinya mulai tergerak, akhirnya dia menganggukan kepalanya. Baik, aku akan menurunkan tiga jurus terakhir dari Lok Jip Kiam Hoat. Setelah itu, matanya beralih kepada Wan Fe Yang. Tunggu sampai luka Bu Beng Siokat dari Butong Pai ini sembuh, baru diadakan pertarungan yang adil sekali lagi. Lihat apakah Butong Pai lebih hunggul atau Gobi Pei lebih hunggul, baru Wan Fe Yang bermaksud mengatakan sesuatu, Kuan Tiong Liu sudah menyembah dengan membentur kepalanya di atas tanah sebanyak tiga kali. Terima kasih atas kebaikan Budi Su Siokatanya. Hei Liyong Lo Jin tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Wan Fe Yang cepat-cepat maju ke depan dan menjura dalam-dalam. Budi kebaikan Lo Chiampua menolong Bu Ampua tidak akan terlupakan sampai kapampun juga. Bu Ampua tidak berani mengganggu lebih lama. Apa? Mau lari? Tidak begitu mudah Hei Liyong Lo Jin mengibaskan tangannya. Kau harus tetap di sini sampai luka-lukamu sembuh. Maksud Baik Lo Chiampua, aku hanya ingin kau berdua dengan jujur menghadapi Kuan Tiong Liu, untuk membuktikan mana yang lebih hebat antara Butong Pai dan Gobi Pei Wan Fe Yang terpaku di tempat. Melihat keadaannya, Kuan Tiong Liu tertawa dingin dalam hati. Namun bibirnya memberi perintah, Jitpo, Liu An, kalian harus jaga Wan Kong Chu baik-baik Jitpo, Liu An mengiakan serentak. Mereka langsung menghampiri Wan Fe Yang dan berdiri di kiri kanannya. Sam Chun yang melihat keadaan itu, merasa tidak senang. Dia juga berjalan mendekati Wan Fe Yang dan menghadang di depan Jitpo dan Liu An. Cukup aku sendiri yang mengurus Wan Kong Chu, kalian tidak diperlukan katanya. Jitpo dan Liu An mengerling Sam Chun sekilas. Mereka tidak memperdulikannya. Sam Chun malah menoleh kepada Hei Liyong Lo Jin. Orang tua itu juga tidak memperlihatkan sikap apa-apa. Dia menggapai tangan Yua kepada Kuan Tiong Liu. Ikut aku semangat Kuan Tiong Liu terbangun seketika. Dia langsung menghambur mengikuti Hei Liyong Lo Jin. Wan Fe Yang menatap kepergian kedua orang itu. Dia tersenyum pahit. Sam Chun maju dan menarik tangannya. Kita juga pergi, ajaknya. Mereka kembali ke dalam rumah. Jitpo dan Liu An mengikuti dari belakang. Mereka sangat setia kepada Kuan Tiong Liu. Sejak saat itu pula, dimanapun Wan Fe Yang berada, mereka pasti mengiringi di belakang. Wan Fe Yang segera menyadari, kedua orang ini bukan saja tidak selucu Sam Chun, malah menyebalkan. Dia sama sekali tidak mempunyai minat untuk berdual dengan Kuan Tiong Liu, karena walaupun menang atau kalah, keduanya juga tidak menguntungkan dirinya. Oleh karena itu juga, tiba-tiba dia berpikir untuk kabur dari tempat itu. Jitpo dan Liu An lebih menjaga ketat Wan Fe Yang pada malam hari. Mereka bahkan tidur di depan pintu kamar anak muda itu tiga hari sudah berlalu, luka Wan Fe Yang sudah hampir pulih. Dia tidak merasa sakit lagi kalau menggerakkan kaki tangannya. Lautan tidak berombak. Hari itu indah dan cerah. Suasana tenang. Langit bahai tiada batasnya. Wan Fe Yang melangkahkan kakinya di pesisir pantai. Semangatnya menyala-nyala. Sam Chun menemani Wan Fe Yang di sampingnya. Tinggi badannya hanya mencapai pinggang anak muda itu. Kedua kakinya pendek kecil. Apabila Wan Fe Yang berjalan satu langkah, maka dia harus bertindak tiga langkah baru dapat menyamainya. Terhadap Wan Fe Yang, kesannya sangat baik. Dia malah menagil anak muda itu Si Ao Fe I saja. Si Ao Fe I, kau lihat kedua bocah Jit Po dan Liu Can itu, mereka persis hantu gentayangan yang mengikuti kita sepanjang hari. Kemana pun kota berada, mereka pasti mengikuti dari belakang, katanya. Sungguh tidak mudah apabila ingin melepaskan diri dari kedua bocah tersebut. Apakah kau sungguh-sungguh tidak ingin bertarung dengan bocah Kuan Tiong Liu itu? Tanya Sam Chun hati-hati. Tidak. Meskipun aku dapat mengalahkan majikanmu pasti akan sedih sekali. Chu Jin selamanya memang selalu ingin menang, justru itu. Tapi Lok Jit Kim Hoat dari Go Bi Pai tiada duanya di dunia ini. Kalau dia sudah berhasil mempelajarinya, kemungkinan besar dia akan mengalahkanmu. Lebih baik begitu. Bocah Kuan Tiong Liu itu sangat tinggi hati. Apabila kau sampai dikalahkan olehnya, kemungkinan dia akan turun tangan jahat, kan ada Chu Jinmu yang menyaksikan dari samping. Seandainya dia berhasil mengalahkan aku, dia juga tidak akan berani berbuat apa-apa. Kau tidak boleh dikalahkan olehnya, kata Sam Chun sambil membalikan tubuhnya menghadap Wan Fe Yang. Aku hanya mempunyai engkau seorang teman. Bagaimanapun aku akan berusaha sekuat kemampuan untuk membantumu meloloskan diri dari tempat ini, Wan Fe Yang terpana. Dia terharu mendengar kata-kata Sam Chun. Eh, apakah kau mempunyai akal yang baik? Tanyanya penuh semangat. Sam Chun menganggukan kepalanya. Kita pulang dulu, dia membalikan tubuh kembali dan berjalan ke arah yang mereka datang sebelumnya. Wan Fe Yang terpaksa mengikuti. Jippo dan Liu Kang segera menyusul dari belakang. Setelah kembali ke kamar, Wan Fe Yang langsung mengunci pintu. Sam Chun tidak ikut masuk ke dalam. Dia memutar satu kali kemudian menghilang entah kemana. Jippo dan Liu Kang tidak memperdulikan Sam Chun. Mereka duduk di depan pintu kamar Wan Fe Yang. Satu di sebelah kiri, satu lagi di sebelah kanan. Kau lihat si kerdil itu memutar kembali ke tempat ini tadi. Entah permainan setan apa yang sedang direncanakannya, tanya Jippo yang kecurigaannya mulai bangkit. Liu Kang mengangkat bahunya. Lalu mengapa bocah ini juga tiba-tiba kembali ke kamar, tanya Jippo kembali. Mungkin lukanya tiba-tiba terasa sakit sehingga dia pulang ke kamar untuk beristirahat, sahut Liu Kang. Aku tetap merasa ada yang tidak beres terutama si kerdil itu, apa yang bisa dilakukan paku payung itu. Sudah, tidak usah dipikirkan, takutnya dia akan membantuan Fe Yang melarikan diri. Daerah sekitar sini, bagaimanapun dia lebih jelas daripada kita, aku yakin dia tidak mempunyai nyali sebesar itu, apa ini Jippo tiba-tiba terpana. Segumpal asap yang tipis dan berwarna merah tiba-tiba berhembus keluar dari balik gerombolan pohon menuju ke arah Jippo dan Liu Kang. Belum sempat Liu Kang menyahut, asap merah itu telah menyelimuti mereka berdua. Jippo seakan baru sadar apa yang telah terjadi. Selaka katanya. Dia baru bermaksud membuka mulut untuk berteriak ketika tubuhnya terkulai ke tanah. Di sampingnya Liu Kang juga menyusul jatuh. Dari balik gerombolan pohon dan bunga-bungaan terdengar suara tertawa cekikikan. Seseorang keluar dari tempat itu. Siapa lagi kalau bukan Sam Chun. Tangannya menggenggam sebuah tabung bambu berbentuk kecil panjang. Mirip seruling yang biasa digunakan untuk menyenandungkan irama. Wajahnya berseri-seri. Lihat lain kali apakah kalian masih berani meremahkan aku. Sam Chun tabung bambu itu diselitkannya pada ikat pinggang. Dia melangkah ke depan. Pintu kamar segera terbuka. Wan Feiyang menyembulkan kepalanya. Kemudian dia memijit hidungnya sendiri lalu melesat ke hadapan Sam Chun. Sam Chun cepat-cepat menarik tangan Wan Feiyang dan berlari menuju bagian belakang kamar. Baru berjalan beberapa langkah, Wan Feiyang menghentikan langkah kakinya. Sam Chun, obat apa yang kau gunakan tadi tanyanya tiba-tiba. Jangan khawatir. Bukan racun. Mereka hanya tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Sahut Sam Chun dengan bangga. Aku sudah mengikuti Choo Jin sekian lama, sedikit-sedikit sih. Mengerti juga Kero menggunakan obat-obatan, Sam Chun semakin bangga. Dia mengeluarkan tabung bambu tadi. Obat ini bernama Pua Jit Hiong, harum setengah hari. Begitu terhirup, orang itu akan pingsan selama setengah hari. Pada saat itu, mereka sudah semapai di ruangan utama. Wan Feiyang yang menarik pintu tersebut, tapi dia tertegun seketika. Demikian pula dengan Sam Chun. Mulutnya terbuka lebar dan matanya terbelalak. Hai Liyong Lo Jin berdiri di depan pintu dengan berkacak pinggang. Masih berusaha untuk melarikan diri Hai Liyong Lo Jin menggelengkan kepalanya. Dengan susah payah aku menurunkan tiga jurus terakhir dari Lot Jikiam Hoat kepada Kuan Tiong Li. Apabila kau pergi, siapa yang harus bertanding dengan Ya Wan Feiyang menundukan kepalanya dalam-dalam? Ilmu silat Bo Ampua masih jauh dari sempurna. Mana mungkin Bo Ampua sanggup mempertahankan diri dari Lot Jikiam Hoat yang sudah terkenal itu? Bo Ampua takut, jangan-jangan akan terluka semakin parah, sahutnya merendahkan diri. Jangan banyak bicara. Biar aku buktikan dengan Matu Kepala sendiri. Masuk Wan Feiyang terpaksa mengundurkan diri. Matu Ai Liyong Lo Jin beralih kepada Sam Chun yang masih memegang tabung bambu di tangannya. Wajahnya berubah kelam seketika. Pua Jikiam Hoat, apakah kau yang membuat kedua bocah itu pingsan Sam Chun terpaksa menganggukan kepalanya? Berani-beraninya kau menggunakan obat milikku untuk melakukan hal semacam ini bentak Hai Liyong Lo Jin marah. Wan Feiyang menghentikan langkah kakinya tatkala mendengar bentakan tersebut. Sam Chun ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar. Dia bersembungi di balik tubuh Wan Feiyang. Kau kira aku tidak menghukumu dengan cara yang sama? Aku akan menggunakan banyan cui, obat mabuk selaksa tahun, untuk menghadapimu. Biar kau mabuk selaksa tahun, Chu Jin, ampuni aku kali ini, ratap Sam Chun dengan wajah panik. Baru saja Wan Feiyang bermaksud membuka mulut untuk memohon pengampunan bagi Sam Chun, orang tua itu sudah tertawa terbahak-bahak. Dan Sam Chun pun menghela nafas lega. Suara tawa Hai Liyong Lo Jin sirap beberapa detik kemudian. Dia mendelik kepada Sam Chun. Mulai sekarang, kau harus menjaga sahabat baikmu ini baik-baik. Kalau sampai dia melarikan diri, maka akan kupatahkan sepasang kakimu, Sam Chun terkejut setengah mati mendengar kata-katanya. Dia selain pandang dengan Wan Feiyang. Paling lama setengah bulan Buan Tiong Liu sudah bisa menguasai tiga jurus terakhir Lok Jip Kiam Hoat. Buat apa panik Hai Liyong Lo Jin menatap Wan Feiyang sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan tempat itu. Wan Feiyang hanya dapat tertawa getir Bu Tong Pai dalam keadaan goncang. Dari Buti Bun malah tidak terdengar berita apapun yang mengejutkan. Sejak berdirinya perguruan itu, baru kali ini orang-orang mereka begitu tenang dan tidak menimbulkan kekacauan di dunia Kang Ou. Hal ini disebabkan oleh peristiwa yang terjadi secara beruntun sementara Toku Buti masih menutup diri berlatih ilmu. Sebelum menutup diri, Toku Buti sudah menyebarkan panji telapak darah dan berpesan bahwa siapun anggotanya tidak boleh membuat keributan di luar selama dia masih belum keluar dari ruangan di mana dia berlatih ilmu. Tentu saja tidak ada orang yang berani melanggar perintah tersebut. Oleh karena itu juga, keadaan dalam dunia Kang Ou menjadi tenang kembali. Tentu saja mereka tahu, ketenangan seperti ini hanya untuk sementara. Persis seperti sebelum terjadi hujan badai. Sementara itu aula tempat latihan dalam perguruan Bu Tibun malah tidak pernah tenang. Apalagi sejak Toku Hang kembali ke rumah. Di tempat latihan itu sekarang bertambah sebuah barisan Pak Teo Jit Sing Ceng. Barisan ini sama seperti barisan di Butong San, tapi Juh lebih kaku dan tidak banyak perubahan. Apa sebabnya? Karena barisan ini dibuat hanya berdasarkan ingatan Kong Sun Hang dan Toku Hang saja. Mereka hanya mengira-ngira. Padahal pada saat mereka benar-benar terkurung oleh Pak Teo Jit Sing Ceng tempoh hari, kepala mereka sudah pusing tujuh keliling diserang dari kiri kanan. Bagaimana mereka dapat melihatnya dengan jelas? Bagi mereka sendiri, latihan ini benar-benar menguji mental. Mereka bertekad mencari kelemahan barisan tersebut. Sebetulnya ini merupakan ide Toku Hang, tapi Kong Sun Hang sudah pasti tidak berani membantah. Dengan demikian terbentuklah barisan Jit Sing Ceng Kiam yang kacau balau di Bu Tibun. Yang membentuk barisan tentu saja para anggota Bu Tibun. Sampai sekarang sudah berganti sebanyak 273 kali. Dan orang yang terluka sudah sebanyak 456 orang. Sampai saat itu juga, Kong Sun Hang dan Toku Hang dapat menerobos keluar dari barisan tiruan tersebut dengan mudah Jit Goat Lun di tangan Kong Sun Hang berputar menyepu angkasa. Sepasang golok Toku Hang tidak memandang bulu. Cahaya pedang berpijaran. Tujuh batang pedang meluncur ke depan. Tujuh orang anggota Bu Tibun mengikuti gerakan Jit Sing Ceng seperti yang digambarkan oleh Toku Hang dan Kong Sun Hang. Posisi mereka berubah-rubah. Sebatang pedang tiba-tiba menyerang ke arah mereka berdua. Gerakan mereka cepat sekali. Langkah kaki dan sapuan senjata di tangan juga sangat hidup. Tampaknya tidak berbeda dengan Jit Sing Kiam Ceng yang asli. Tapi sayangnya persis pepatah, yang kosong nyaring bunyinya. Hanya gayanya saja yang hebat, tapi sebetulnya tidak berisi. Setelah terdengar suara benturan hebat yang memekakkan telinga, akhirnya Toku Hang keluar dari barisan tersebut. Metu, Toku Hang menyorotkan sinar kemarahan. Sepasang goloknya diangkat ke atas. Apa yang ku katakan tadi? Apabila aku masih sanggup menerobos keluar sebelum jurus ke-25, maka kalian semua harus mati bentaknya lantang. Wajah ke-7 anggota Bu Tibun itu berubah pucat seketika. Salah seorang dari mereka langsung menjatuhkan diri dan meratap. Tapi, Toa Syo Chia, kau sudah menggunakan 27 jurus, Toku Hang tertegun. Pokoknya barisan ini masih jauh kalau dibandingkan dengan Jit Sing Kiam Ceng yang asli dari Butong Pai Kong Sun Hang segera maju ke depan satu langkah. Sumo Ai, tidak perlu berlatih lagi Toku Hang melemparkan sepasang goloknya ke atas lantai. Dia membalikan tubuh dan menghambur meninggalkan tempat itu. Kong Sun Hang tergesa-gesa mengejarnya. Sampai di halaman luar, dia baru berhasil menyusul Toku Hang. Sumo Ai, kalau Jit Sing Kiam Ceng dari Butong Pai demikian mudah diterobos, mana mungkin disebut barisan nomor satu di dunia kata Kong Sun Hang? Maksudmu, selama hidup ini aku tidak akan bisa memecahkan barisan itu, tanya Toku Hang sambil mendelikan matanya lebar-lebar. Toh tidak lama lagi Suhu sudah dapat menyelesaikan latihannya. Untuk apa kita harus takut lagi terhadap barisan itu? Aku ingin memecahkannya sendiri. Mungkin Suhu mempunyai rumus memecahkan barisan itu. Dengan demikian niatmu akan terkabul. Berbeda dengan aku yang meninggalkan pedang di atas Butong San benar-benar habis sudah harapanku untuk mengambil kembali pedang tersebut, kata Kong Sun Hang. Cishong Tojin sudah mati. Apakah kau harus menemuinya di neraka Toku Hang mendengus dingin? Biar bagaimanapun, aku akan meminta tia-tia menemani aku naik ke Butong San dan mencuci kekesalanku dengan darah para muridnya. Tiba-tiba seorang pelayan berlari-lari mendatang ni dan berhenti di depan sebatna kohon. Toa Syo Chia, panggilnya. Ada apa tanya Toku Hang dengan nada dingin? Harap Toa Syo Chia kemari sebentar, ada sedikit urusan, katakan saja. Buat apa pelintat-pelintut seperti setan gentayangan saja bentak Toku Hang kesal. Pelayan itu mengerling sekilas ke arah Kong Sun Hang. Tapi, tapi urusan ini menyangkut Liong Hang kek, wajah Toku Hang berubah seketika. Dia menghampiri pelayan itu. Apa yang terjadi di sana setiap hari bermuram durja, sudah beberapa hari tidak mau makan apa-apa. Kalau begitu terus, Budak takut. Syo Chia, mengapa bisa begitu Syo Chia, lebih baik kau ke sana dan menasihati, selamanya Tia melarang aku ke sana. Beberapa kali aku menyelingap ke sana, tampaknya Tia sudah tahu. Sekarang sengaja dia suruh orang menjaga dengan ketat. Kalau tidak ada lencana emas milik Tia, siapapun dilarang masuk, coba Syo Chia pikirkan lagi, apakah masih ada care yang lain. Kalau tidak, tidak usah dibicarakan lagi wajah Toku Hang semakin kelam. Kong Sun Hang yang memperhatikan dari samping, tidak dapat menahan diri ini lagi. Dia segera mendekati Toku Hang. Sumo Ai, apa yang telah terjadi pikiran Toku Hang segera tergerak. Su Heng. Sebelum Tia menutup diri, apakah dia menyuruh kau menjaga aku baik-baik? Tidak boleh ada sesuatu pun yang terjadi dengan ku tanyanya hati-hati. Tidak salah seandainya ada orang yang berani menganggu aku seandainya ada yang berani menganggu seujung rambutmu saja, dia harus tanyakan dulu pada kepalan tanganku ini Kong Sun Hang membusungkan dadanya. Gayanya gagah sekali. Tentu saja sekarang belum ada orang yang berani mengganggu aku. Tapi ada satu persoalan yang tidak dapat ku selesaikan, masalah apa? Serahkan saja kepadaku dada Kong Sun Hang semakin membusung. Sekarang aku ingin melakukan suatu pekerjaan yang sangat berbahaya, kata Toku Hang kembali. Kong Sun Hang tidak habis pikir. Aku akan ikut denganmu benar senyum Toku Hang merekah seketika. Wajahnya tampak semakin cantik. Kong Sun Hang hanya memperhatikan kecantikan wajah gadis itu, dia sama sekali tidak memperdulikan hal lainnya. Kepalanya mengangguk terus-menerus. Pokoknya kau tidak boleh menyesal, laki-laki sejati tidak akan menjilat ludahnya kembali sahut Kong Sun Hang tegas. Wajah Toku Hang menjadi serius. Aku akan pergi ke Liong Hang kek. Kong Sun Hang terkejut sekali. Apa? Suhu sudah berpesan. Apakah aku tidak boleh mengunjungi ibuku sendiri ini? Ini, sekarang kau menyesal dan tidak bersedia menemani aku-aku, keringat dingin membasai kening Kong Sun Hang. Sudahlah. Kau tidak mau menemaniku tidak apa-apa. Aku akan pergi sendiri. Aku tidak percaya tidak akan mengapa-apakan diriku, kata Toku Hang sambil melangkah pergi. Kong Sun Hang segera mengejarnya. Sumuai, kau benar-benar mau ke sana kau kira aku sama sepertimu, sudah berjanji tiba-tiba tidak jadi wajah Kong Sun Hang merah padam. Dia menggertakan giginya erat-erat. Baik. Aku juga pergi. Aku akan melindungimu, Toku Hang membalikkan tubuhnya dan tersenyum. Kalau begitu, malam ini kentungan ketiga, kau tunggulah aku di luar Liong Hang kek, kau harus berhati-hati kata Kong Sun Hang. Seharusnya kita berdua yang harus berhati-hati-hati Kong Sun Hang gembira sekali. Segala resiko tidak dipikirkan lagi olehnya tinggi tembok kurang lebih 4 bepa. Chi Xiong Tujin telah mempelajari Hui Hun Cong dengan sempurna. Untuk memanjati tembok setinggi itu tidak jadi masalah baginya. Berbeda dengan Toku Hang, gadis itu tentu tidak dapat memanjat tembok itu dengan demikian mudah. Tapi akhirnya dia bisa juga melakukannya. Toku Hang adalah seorang gadis yang keras hatinya. Sesuatu yang ingin dicapainya akan diusahakannya terus sampai berhasil. Dia bukan jenis manusia yang mudah menyerah begitu saja. Malam ini rembulan masih memancarkan cahaya yang dingin. Toku Hang berdiri membelakangi cahaya rembulan. Sejenak kemudian dia berjalan melewati kolam yang diatasnya mengapung bunga teratai. Dia menuju gedung kecil tersebut cahaya rembulan menyorot masuk ke dalam kamar. Sinar lentera berpadu dengan cahaya rembulan. Reduk-reduk bagai gulungan asap. Remang-remang bagai gumpalan kabut. Wanita yang duduk sendirian di depan jendela persisi seperti rembulan di balik gulungan asap seperti bunga tertutup kabut. Begitu sunyi menyendiri, begitu mengenaskan. Usianya tidak muda lagi. Pada bagian kening dan di sekitar mati sudah tampak kerutan, tapi kecantikannya masih belum pudar. Kalau diperhatikan dengan seksama, dapat terlihat bahwa ada kemiripan antara wajahnya dengan wajah Toku Hang. Di atas meja tergeletak sehelai lukisan. Lukisan itu sudah terbuka dan terpapar di hadapannya. Gambar dalam lukisan itu merupakan seorang laki-laki berpakaian tosu dan usianya masih cukup muda. Tidak diragukan lagi bahwa yang terlukis dalam gambar itu adalah Chi Xiong Tojin semasa muda. Meta wanita setengah bayak itu menatap orang dalam lukisan itu lekat-lekat. Sinar matanya sayu dan sendu. Di pipinya masih terlihat mengembang air. Tiga kali berturut-turut Chi Xiong Tojin selalu menjumpai wanita ini sebelum mengadakan pertarungan dengan Toku Buti. Tapi tempoh hari dia tega membiarkan Chi Xiong Tojin berdiri di luar jendela sepanjang malam. Apakah dia sekarang menyesal? Untuk apa berjumpa seandainya perjumpaan itu membuat hati keduanya lebih sakit lagi? Bukankah lebih baik tidak usah bertemu sama sekali? Akhirnya dia memang mengeraskan hati untuk tidak bertemu dengan Chi Xiong Tojin. Dalam hatinya, wajah Chi Xiong Tojin masih seperti dalam lukisan itu. Dalam kenyataannya apakah demikian, dia samak sekali tidak peduli. Memang banyak hal dalam dunia ini yang tidak diperdulikannya lagi tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Wanita setengah bayak itu bagai tersadar dari mimpi. Dia terkejut sekali. Siapa tanyanya lirih? Aku, suara Toku Hong. Wanita cantik berusia setengah bayak itu mengerlingkan matanya. Cepat-cepat dia menggulung kembali lukisan di atas meja dan memasukkannya ke dalam laci. Pintu kamar tidak dikunci. Masuk saja, katanya. Segera terdengar suara pintu didorong. Toku Hong melangkah ke dalam. Ibu wanita cantik itu cepat-cepat menghampiri. Hang Ji, bagaimana kau bisa kemari Toku Hong meletakkan keranjang yang dibawanya ke atas meja? Dia memeluk wanita setengah bayak itu erat-erat. Ibu, Hang Ji tidak berbakti. Sampai sekarang Hang Ji baru datang menjenguk ibu, wanita setengah bayak itu memapah Toku Hong duduk di samping meja. Kau kurus sekali, katanya. Bukankah ibu lebih kurus lagi? Bukankah ayahmu sudah menurunkan perintah bahwa siapapun titka boleh datang kemari? Kalau aku memang mau datang, siapa yang bisa menghalangi bagaimana kalau ayahmu mengetahuinya dia tidak akan tahu? Suheng juga tidak mungkin mengatakannya. Suheng? Maksudmu anak Hang kali ini dia yang mengalihkan para penjaga sehingga aku bisa menyelinap ke sini, tiba-tiba sebuah perasaan menyusup di hati gadis itu. Ibu, tadi kau menangis wanita setengah bayak itu cepat-cepat mengusap bekas air matu dengan lengan bajunya. Ada apa desak Toku Hong? Menangisi seorang teman yang baru meninggal, siapa orang itu ibu katakan kau juga tidak kenal, air matanya mengalir lagi. Ibu, beberapa hari kau tidak makan apa-apa. Sebetulnya apa yang terjadi ibu hanya sedang tidak nafsu makan, apakah masakannya kurang enak? Aku akan menyuruh orang bagian dapur lebih berhati-hati. Hang Ji, wanita cantik itu menarik nafas panjang. Kau sudah banyak menderita, menderita tanya Toku Hong tidak mengerti. Aku sama sekali tidak menderita. Apa yang aku inginkan selalu dikabulkan oleh Tia. Hanya satu, yaitu menjenguk ibu. Aku benar-benar tidak habis pikir, mengapa kalian harus berpisah dan seperti orang asing saja berulang kali ibu sudah mengatakan kepadamu. Jangan lagi mengungkit persoalan ini, wajah wanita tua itu menjadi semakin kelam. Melihat kesedihan wanita itu, Toku Hong cepat-cepat mengalihkan bahan pembicaraan. Ibu, aku membawakan sedikit bubur untukmu. Dia segera mengeluarkan mangkok dan sumpit dari keranjang yang dibawanya tadi. Setelah itu dia juga mengeluarkan sebuah panci berisi bubur. Disendokannya bubur itu semangkuk penuh kemudian disodorkan kehadapan ibunya. Wanita setengah bayak itu menerima mangkuk itu dan mencobanya sedikit. Dia tersenyum-senyum. Kau yang masak bubur ini tanyanya lembut. Kok ibu bisa tahu kecuali kau, siapa lagi yang masak bubur yang demikian tidak enak ibu, panggil Toku Hong seraya meraju. Oh ya. Bagaimana pelajaran silatmu akhir-akhir ini rasanya lebih baik dari sebelumnya, usiamu juga tidak muda agi. Apakah kau sudah mempunyai ibu? Mulai lagi, bagaimana orang yang di luar itu terhadapmu lumayan. Kadang-kadang menurut saja seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kadang-kadang takut setengah mati kalau aku marah sedikit saja. Tidak berguna. Lihat. Kau begini galak, siapa yang tidak takut terhadapmu Toku Hong hanya tersenyum sebagai jawabannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang kemudian disusul kumandangnya suara Kongsun Hong. Su Mo Ai, waktunya sudah hampir habis, kalau kau takut mati, pergi saja kau duluan, sahut Toku Hong dingin. Wanita setengah bayak itu tersenyum manis. Suruh dia masuk ke dalam, Toku Hong merenung sejenak. Su Heng, ibu menyuruh kau masuk ke dalam aku, nada suara Kongsun Hong terdengar bimbang. Lebih baik aku tunggu di luar saja, benar-benar tidak berguna bentak Toku Hong sambil mendengus dingin. Kemudian dia berjalan menuju pintu kamar dan menariknya. Kalau disuruh masuk, cepat masuk Kongsun Hong tidak berani membantah. Terpaksa dia mengeraskan hatinya dan melangkah ke dalam. Sampai di hadapan wanita setengah bayak itu dia menjura dalam-dalam. Subokah sudah tinggi sekali, kata wanita itu sambil menarik nafas panjang. Hangji, hari sudah larut, lebih baik kau kembali sekarang, ibu. Tampaknya Toku Hong masih berat meninggalkan tempat itu. Kalau kau sampai ke pergok para penjaga, lain kali kau datang lagi kemari, tentu akan lebih banyak kesulitan. Toku Hong terpaksa melangkahkan kakinya dengan hati kecewa. Hangji panggil wanita setengah bayak itu. Ibu, apalagi yang hendakkah sampaikan ingat. Lain kali jangan terlalu keras kepala Toku Hong menganggukkan kepalanya. Bersama-sama Kongsun Hong, dia mengundurkan diri. Wanita setengah bayak itu memperhatikan sampai pintu kamar tertutup kembali. Dia menarik nafas panjang. Setelah tertegun sejenak, dia mengeluarkan lagi lukisan yang disimpannya dalam laci tadi. Matanya menatap gambar Chi Xiong Tujin di dalam lukisan. Lama-kelamaan air matanya menetes lagi yang mengalir pada diri Toku Buti bukan air mata, tapi keringat. Pakainya sudah basah semua. Di hadapannya ada sebuah tungku api yang sedang berkobar-kobar. Sinar matanya lebih terang dari kobaran api. Di dalam ruangan yang luas itu hanya terdengar letukan api dalam tungku. Toku Buti merangkapkan sepasang tanyanya di depan dada. Dia duduk bersilah di atas sebuah batu berbentuk bundar dan pipih. Berkali-kali dia mengedarkan hawa murninya ke seluruh tubuh. Hatinya tidak tenang sejak tadi. Banyak persoalan yang ingin dilupakannya kini justru berkecamuk dalam benaknya. Bayangan seorang gadis yang cantik jelita melintas dalam hatinya. Dialah Senin Men Ching. Gadis itu merupakan teman mainnya sejak kecil. Akhirnya mereka dapat merangkap menjadi suami istri. Lilin merah belum padam. Air mati Senin Men Ching masih membasai bantal. Namun Toku Buti merasa dirinya bagai orang yang sudah mati. Latihan Mip Kip Sin Kang mencapai tingkat 6, berarti kesempatan untuk mempunyai anak pun tidak ada lagi. Inilah kenyataan, Toku Buti terpaksa menerimanya. Sekarang menyesal pun tiada guna lagi. Semuanya sudah terlanjur. Latihan Mip Kip Sin Kang memang menghancurkan harapannya sebagai laki-laki. Dia tidak bisa menjalankan kewajibannya lagi, lalu bagaimana mungkin punya anak. Tidak ada obat untuk menyembuhkan keterlanjuran yang satu ini. Wajah Toku Buti menyiratkan penderitaan yang dalam. Dia sudah mulai melupakan persoalan yang satu ini. Tapi tiba-tiba ingatan itu bagai sebatang paku yang menusuk dirinya perlahan-lahan kepala mengenakan mahkota. Berpakaian Tosu. Dia adalah Chi Xiong Tujin. Bagaimana Senin Men Ching bisa bersama-sama dengan Chi Xiong? Perut Senin Men Ching semakin hari semakin besar. Anak siapa itu? Anak siapa? Selamat suhu, tutup diri kurang dari lima tahun saja sudah berhasil melatih ilmu Mip Kip Sin Kang sampai tingkat keenam. Seorang bocah berusia sepuluh tahun? Dialah Kong Sun Hang yang memberi selamat kepadaku. Masih ada lagi seorang bocah perempuan berusia keruang dari empat tahun? Dia adalah Ah Hang Ji. Tia. Mereka mengatakan kau adalah ayahku. Aku bukan ayahmu. Aku bukan ayahmu kabut menyelimuti malam yang dingin. Gedung kecil itu dirayapi kesunyian. Liyong Hang Kek, itulah Liyong Hang Kek. Senin Men Ching dan Chi Xiong berpelukan mengucapkan kata perpisahan. Mereka masih berat satu sama lainnya. Seseorang berdiri di antara gerombolan bunga. Pakainya sudah basah kuyuk oleh embun pagi. Siapa dia? Akulah orangnya. Akulah orangnya. Semua kenangan itu berputaran di pelupuk matanya. Semua itu merupakan penderitaan. Penderitaan itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk-nusuk hatinya, seakan menyusup sampai kesuk matok kubuti. Keingat bagai sumber air yang mengalir tidak hentinya. Matanya yang terpejam membuka kembali. Tiba-tiba dia membuak mulutnya dan mengeluarkan jeretan yang menyeramkan dan menyayat hati malam surah larut. Fajar tidak lama lagi akan menyingsing. Kecuali para penjaga, seluruh penghuni butibun sedang lelap dalam mimpi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan yang mengerikan tadi. Semuanya terbangun seketka. Para penjaga berhamburan dengan panik. Beramai-ramai mereka berlari ke arah asal suara, yaitu tempat menutup diri tokubuti. Suara jeritan masih berkemandang. Sekali lagi, dua kali, terus-menerus setelah menjerit berulang kali, akhirnya tokubuti bangkit berdiri. Sepasang telapak tangannya diulurkan ke depan. Segulung angin yang menderu-deru menyelimuti ruangan itu. Bles kobaran api dalam tungku padam seketika suara jeritan histeris tidak terdengar lagi. Diganti dengan derita pintu yang terbuka. Krek! Krek! Krek pintu ruangan di mentokubuti menutup diri selama dua tahun tertarik naik perlahan-lahan. Ketua butibun itu berdiri di belakang pintu baru tersebut. Para murid butibun yang menunggu di luar pintu sejak mendengar jeritan histeris tadi langsung menjatuhkan diri berlutut. Wee Tian Wei Toa, Ju Jit Fang Tiong teriak mereka serentak. Kong Sun Hong, Cian Bin Hood dan Tok Kuhang bergegas maju menyambut. Baru kemudian beberapa langkah, mereka menghentikan kakinya. Dalam bayangan mereka, Tok Kubuti pasti akan melatih ilmu mitkip sinkangnya sampai tingkat 9 atau tingkat 10 baru kelaur dari ruangan tersebut. Tentunya laki-laki itu semakin gagah dan perkasa. Suara teriakan sudah sirap. Tapi Tok Kubuti yang baru keluar dari ruangan di mana dia menutup diri selama ini terlihat lesu dan lelah sekali. Wajahnya kuyuh, lebih kurus daripada sebelum menutup diri. Juga tampangnya berubah jauh lebih tua. Tok Kuhang, Cian Bin Hood dan Kong Sun Hong memandangnya dengan terbelalak. Tok Kubuti tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengedarkan pandangannya dan menatap seluruh anggota Butibun dengan datar. Kemudian dia berjalan menuju ruangan utama. Tok Kuhang tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia panggilnya sendu. Mendengar suara itu, langkah kaki Tok Kubuti terhenti. Dia tidak menoleh tapi hanya mengibaskan tangannya. Satu kentungan lagi kita berkumpul di ruangan pertemuan, katanya datar lilin yang belum lama dinyalakan kini hanya tinggal separuhnya saja. Saat itu dua kentungan sudah berlalu sejak Tok Kubuti keluar dari ruangan di mana dia menutup diri. Sekarang dia masih duduk di kursi tinggi di tengah-tengah ruangan dan mendengarkan laporan dari anak buahnya. Di atas meja yang terletak di sampingnya terdapat beberapa macam makan kecil juga sebuah tekode lengkap dengan cangkirnya. Dia mendengarkan laporan dengan metu setengah terpejam. Kadang-kadang dia mengangkat cangkir dan minum satu-dua teguk. Kadang-kadang dia juga mengambil makanan kecil dan menyuapkannya ke dalam mulut. Terkadang alisnya berkerut, terkadang wajahnya tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Tidak mudah menerka apa yang tersimpan dalam hati orang ini. Bibirnya juga ada kalangan mengembangkan senyuman, namun tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan menggelengkan kepalanya berkali-kali. Setelah keluar dari ruangan di mana dia menutup diri tadi, dia sempat kembali ke kamar untuk membasuh diri dan mengganti pakaian. Kemudian dia beri tirahat sejenak. Sekarang tampak Tokubuti bagai dua orang yang berlainan dengan sebelumnya. Di dalam ruangan pertemuan itu telah berkumpul lima orang tongcu dari bagian dalam dan luar. Dua orang huhoat juga hadir di sana. Selain itu masih ada beberapa pelayan yang bertugas mengantarkan minuman dan makanan. Mereka berdiri di samping menunggu perintah. Bernafas pun tidak berani kuat-kuat. Para hadirin juga hampir tidak menyentuh minuman dan makanan yang disediakan. Selain menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi selama Tokubuti menutup diri, hal lainnya tidak berani mereka ungkit sama sekali. Toku Hang pun hanya memperlihatkan sikap diam dan menundukkan kepala, hal mana belum pernah terlihat sebelumnya. Apalagi Kong Sun Hong. Dia lebih-lebih tidak berani bergerak sama sekali. Sampai Kong Sun Hong menyelesaikan laporannya, Tokubuti baru menghela nafas berkali-kali. Dia mengangkat cangkirnya dan meminum beberapa teguk. Para hadirin lainnya juga mengangkat cangkir masing-masing dan mengikuti tindakan ketua mereka. Orang-orang itu seakan ingin meredakan ketegangan yang berlangsung dengan membasahi tenggorokan mereka. Tokubuti meletakkan cangkirnya di atas meja kemudian mengambil sebatang pit lalu menulis beberapa huruf di atas sehelai kertas. Setelah agak lama dia baru membuka suara. Kalian semua mengira bocah bernama Wanfei yang itu yang membunuh Chi Xiong Tujin tanpa ragu lagi mereka semua menganggukan kepalanya. Melihat semua itu, Tokubuti menggelengkan kepalanya sambil menarik nafas panjang. Dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah ruangan. Han Chi Yang Tiaw Siu yang merupakan huhoat dari perguruan kita mati di bawah tangan hujan yang merupakan kelompok angin, kilat, geledek dan hujan dari pit lukcik. Padahal waktu itu, hujan sedang mengadakan pertemuan dengan manusia tanpa wajah. Toko obat itu sudah dapat dipastikan merupakan tempat rahasia di mana mereka mengadakan pertemuan. Wanita yang mengamar sebagai ibu Fugi Yoksu juga terdiri dari operang orang mereka. Dari hal ini, kita dapat membuktikan bahwa Fugi Yoksu adalah orang dari Xiaoye Aukok yang merupakan pelarian anggota pit lukcik. Terbunuhnya seluruh keluarga bocah itu hanya sebuah tipuan saja. Tujuannya tentu untuk mendapat kepercayaan C.I. Xiong Tujin agar dia dibawa ke Butong San dan mencuri ilmu Butong Liokiat, sekaligus mencari kesempatan untuk membebaskan Tianti yang terkurung dalam telaga dingin, kata Toku Buti sambil mendongakan kepalanya ke atas. Para hadirin menganggukan kepalanya serentak. Menurut berita yang berhasil diselidiki orang-orang kita, kata Toku Buti selanjutnya. Wanfei yang justru dibawa oleh C. Xiong Tujin ke Butong San sejak kecil. Sejak itu dia bekerja serabutan di sana. Sanggup atau tidaknya dia membunuh C. Xiong Tujin adalah persoalan lain. Yang jadi masalah, seandainya Pitlok C.I. sudah menyusupkan orang ini ke Butong San, maka mereka tidak perlu sekian tahun baru memasukkan seorang Fugiyok Su lagi ke sana. Setelah peristiwa beruntun terjadi dan rahasia Wanfei yang terbongkar, Fugiyok Su juga tidak turun tangan membantu. Kalau dugaanku tidak salah, terbunuhnya C. Xiong Tujin dan kemudian Wanfei yang dituduh, semuanya merupakan akal licik Fugiyok Su.